mari membuat mie ayam bersama Josh Vlog ikuti terus ya bagaimana cara pembuatan mie ayam enak ini cus pertama-tama bumbunya adalah irisan bawang merah 5 buah jamur hyoko 2 ruas kunyit 1 ruas lengkuas lalu ada daun bawang terus serai 3 batang ada jamur kancing dan juga ayam 500 gram potong tipis-tipis semua bahan kecuali serai digeprek dan lengkuas digeprek aja goreng kulit ayam hingga kecoklatan ini hanya untuk kita ambil aroma minyak dari kulit ayamnya saja setelah kita angkat kulit ayamnya kita pakai minyaknya untuk menggoreng bawang merah oh iya jangan lupa siapkan juga irisan bawang putih di jincang halus saja masukkan ke gorengan bawang merah tadi kita goreng hingga layu dan wangi masukkan serai potongan kunyit lengkuas dan bawang kita oseng dulu terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah bumbunya wangi dan layuk kita masukkan daging ayamnya terus diaduk lalu masukkan jamur yoko dan juga jamur kancingnya setelah wangi dan teraduk lakta kita buang batang serai masukkan minyak wijen secukupnya bubuk-bubuk kecap 2 sendok makan kecap manis secukupnya garam secukupnya kita cek rasa dulu ternyata masih kurang kecap manis kita tambahkan kecap manis lagi tambahkan juga saus tiram 1 sendok makan terus aduk kemudian sisihkan masak tulang ayam dengan air untuk kaldu mie ayam kita nanti masak berserta dengan bawang putih kita masukkan masako 1 sendok makan 1 sendok makan kemudian irisan daun bawang biarkan hingga masak mendidih kita siapkan air panaskan airnya air ini nanti untuk merubus mie jangan lupa juga potong daun bawang potong daun bawang setelah airnya sudah mendidih setelah mendidih setelah mendidih kita masak masukkan mie nya mie nya ini saya beli jadi jadi kita masak sampai matang mie nya baru ditiriskan nanti setelah airnya dan jubalkan airnya tawari bagaimana bayang setelah airnya potong daun bawang setelah airnya selamat menikmati kita siapkan bumbu untuk mie masukkan kecap ikan lalu minyak bawang putih sedikit garam dan sedikit micin setelah mie sudah matang kita masukkan ke dalam tiriskan dan masukkan ke dalam bumbu aduk hingga rata selamat menikmati kemudian data sedemikian lupa jadi deh mie ayam kita jangan lupa untuk subscribe like dan share channel aku di lonceng juga agar kalian bisa dapat notifikasi resep-resep dari aku selanjutnya terima kasih selamat mencoba di rumah bye 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati